Ya kembali lagi bersama saya Kory dari Republik Investor Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan selalu diberikan juga keuntungan dalam bertransaksi saham Nah pada kesempatan kali ini saya akan coba diskusi dengan teman-teman semua terkait dengan isu yang lagi hangat di minggu kemarin ya di akhir-akhir ini Terkait dengan bank digital gitu Nah kalau teman-teman perhatikan banyak di beberapa minggu ini saham-saham yang terbilang kecil ya kapitalisasinya kecil dan juga yang termasuk ke dalam bank buku 1, bank buku 2 gitu Yang memang pergerakannya itu signifikan Nah ini tidak terlepas dari banyaknya isu terkait dengan apa namanya akuisisi perbankan ya Kemudian yang akan disulap juga menjadi bank digital gitu Nah ini dilatar belakangi sebetulnya dari kebijakan OJK gitu Kebijakan OJK pada tahun lalu yang mengharuskan perbankan ini atau bank ini memiliki modal inti sebesar 3 triliun pada tahun 2022 nantinya ya realisasinya gitu Jadi saham-saham bank yang kecil atau perusahaan-perusahaan bank yang kecil yang memiliki modal inti di bawah 3 triliun tentu akan berpikir keras bagaimana menaikkan modalnya Entah itu dengan mengundang investor atau dengan cara IPO ataupun dengan cara apa namanya merger akuisisi gitu Nah ini banyak dilakukan upaya-upaya dan memang beberapa saham yang sudah terjadi ya proses akuisisinya seperti saham bank BCA ya yang mengakuisisi bank Royal Kemudian juga ada grupnya Hyrule Tanjung yang mengakuisisi bank BBHI Kemudian juga yang apa namanya yang cukup viral ini ada terkait dengan akuisisinya bank Jago atau Arto ya oleh Gojek gitu Nah ini yang memang menarik perhatian dan mendorong beberapa saham perbankan yang kecil pun juga mengalami kenaikan yang signifikan Nah kita coba lihat dari headline CNBC.com Disulap jadi bank digital saham bank ini naik ribuan persen memang ini tidak berlebihan ya karena kenyataannya seperti itu gitu Ini terkait dengan isu dari banyaknya saham-saham perbankan kecil itu yang isunya itu di akuisisi dan nanti akan berubah menjadi bank digital itu Dan OJK juga sudah mulai merilis lagi ya aturan dari modal di store yang minimal 10 triliun gitu untuk saham yang ingin merubah menjadi saham bank digital itu Bank saham bank digital ini memang apa namanya prospeknya ke depan juga cukup baik ya karena mengingat semua di saat ini kan era globalisasi gitu Era teknologi sehingga semua apa namanya berpikir simple gitu Nah bank digital ini tidak perlu memiliki kantor saham bank gitu jadi semua prosesnya itu melalui digital gitu Nah kalau kita lihat disini beberapa saham yang apa namanya saham kecil gitu yang terdampak oleh isu ini ya seperti saham bank Amar Kemudian Arto Baca ya Kemudian saham bank BBHI, BBYB dan BNBA gitu Terakhir ini saham bank BNBA yang naiknya signifikan dalam satu bulan itu mencapai 120% ya Nah ini terkait dengan isu akuisisi dari grup Sofi ya yang perusahaan dari Singapura ya si grup Yang rencananya memang ada atau yang rumorsnya itu akan mengakuisisi tapi ternyata bukan BNBA juga gitu ya Dan kemarin kan sudah resmi beritanya bahwa Sofi apa namanya mengakuisisi bank yang lain gitu bukan saham bank BNBA gitu Nah ini sudah naik dalam satu bulan itu BNBA naik 120% ya sekitar 120% Jadi rata-rata dalam satu bulan ini kenaikannya sangat signifikan gitu ya untuk saham yang kecil yang terderek atau terdorong isu dari bank digital ini gitu Nah kemudian apa sih yang menarik gitu karena dari saya sendiri sebetulnya memang saham-saham seperti ini atau fenomena seperti ini ya kita bisa mengikuti momentumnya gitu Karena tidak ada salahnya kita coba ikut dari sentimen yang ada dan lebih diperhatikan lagi gitu Apa namanya tidak semua saham ini bisa memiliki kinerja keuangan yang baik gitu jadi sehingga kita harus lebih berhati-hati lagi dalam melihat saham mana yang bisa kita ambil momentumnya Tapi tidak ada salahnya kita coba ikutan juga gitu ya momen yang memang lagi hangat seperti ini gitu Nah kalau kita lihat juga bahwa di bulan Februari awal-awal Februari ya Apa namanya bank BRI melakukan RUPS kemudian sudah apa namanya hasil dari RUPS tersebut adalah akan menjadikan saham bank agro atau anak usaha dari bank BBRI ya Saham bank agro ini dijadikan bank digital itu Dan beritanya pada 9 Februari kemarin bahwa sudah resmi ya BRI agro didaftarkan menjadi bank digital ke OJK Nah ini jadi satu sentimen positif juga untuk saham BRI agro gitu ya Dengan kode saham agro kedepannya itu akan mempunyai apa ya terdorong oleh sentimen ini gitu Karena kan kalau kita lihat beberapa saham digital yang sudah apa namanya naiknya signifikan Nah apalagi saham bank agro ya BRI agro ini anak usaha dari saham bank BBRI gitu Jadi ya mungkin potensi kedepannya juga akan cukup baik gitu Nah karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saham bank agro Yang kira-kira kedepannya itu seperti apa sih gitu Nah kita coba lihat dari sisi teknikalnya gitu Nah ini beberapa minggu lalu gitu ya Saya banyak informasi juga di grup mungkin teman-teman juga sering apa namanya melihat dan membaca gitu ya Diskusi-diskusi kita tentang agro Memang potensi secara teknikal juga ini cukup baik gitu ya Jadi apa namanya apalagi pada perdagangan kemarin ditutup cukup signifikan juga ya Kenaikannya sampai dengan 5,94% Ditutup di level 1160 Nah kalau kita lihat ya kita sebenarnya bisa dicek juga cara teknikal itu dari chart daily kemudian weeklynya juga kita lihat Dan juga kita bisa melihat juga berdasarkan dari sisi mandinya Nah kalau lihat kita dari chart monthlynya Nah kita lihat disini ada resistennya sebelumnya memang yang belum ke breakout Ini sekitar di 1030 Nah ini bisa kita jadikan patokan buat teman-teman semua Level 1030, 1000 sampai dengan 1030 itu sebagai support dari saham agro Nah ini untuk yang ininya ya apa supportnya Jadi kita harus jadi patokan dulu nih Level 1000 sampai 1030 itu sebagai level support dari saham agro Nah kemudian kita coba cek dari daily ya Karena kalau mandinya ini cukup baik sudah mulai break out Nah dari dailynya seperti apa gitu Nah ini kan tadi sama ya di angka 1000 sampai dengan 1030 sebagai support dari saham agro Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi indikator RSI Ini cukup rendah juga masih di sekitaran 57 ya 57% untuk RSI Sedangkan kalau lihat dari historicalnya Saham agro juga pernah mencapai di level RSI 96 gitu Jadi kita bisa asumsikan bahwa potensi dari indikator ini masih cukup baik ya Masih cukup ada celah untuk naik sampai dengan level 90%an gitu Nah potensi saat ini yang terdekat itu di level berapa gitu ya pertanyaannya Yang paling tidak cara psikologis disini kita bisa lihat bahwa level 1200 sampai dengan 1400 Ini bisa kita jadikan titik penjualan atau dari secara teknikal ya resistennya gitu Resisten 1200 sampai dengan 1400 Jadi buat teman-teman disini kalau mau membeli saham agro atau bahkan sudah punya saham agro Ya paling tidak kita coba mulai jualan itu di 1200 sampai dengan 1400 Nah indikator moving average pun juga disini pada tanggal sekitar tanggal 15 Februari ya Ini sudah golden cross Nah golden cross ini adalah perpotongan dari bawah ke atas MA yang kecil memotong MA yang lebih besar MA yang merah ini MA 20 Eh sorry MA yang merah ini adalah MA 5 Kemudian MA yang biru adalah MA 20 Jadi MA 5 sudah memotong MA 20 Nah ini namanya adalah golden cross Jadi signalnya itu buy dan signalnya itu positif gitu Jadi dari dua indikator ini dari moving average kemudian dari RSI juga sudah mendukung Dan kita lihat secara teknikal pun juga support resistennya masih cukup terjaga Jadi buat teman-teman yang punya saham agro silahkan dibeli lagi kalau belum punya ya Atau yang sudah punya bisa dipertahankan dan kita bisa jualan di level 1400 Sampai kalau misalkan memang masih bisa cukup kuat buat naik Paling tidak ke level 1600 lagi gitu untuk saham agro Next berikutnya Jadi buat teman-teman dengan adanya sentimen bank digital Kemudian juga yang memang sudah fix ya BRI agro didaptarkan menjadi bank digital Nah ini akan mendorong saham ini untuk kembali menguat Seperti di beberapa bulan kebelakang ya pada tahun lalu gitu Semoga aja memang sesuai dengan rencana gitu Dan apa namanya teman-teman dapatkan keuntungan Tetap perhatikan level stop loss karena Hal yang paling baik adalah Bagaimana kita bisa membatasi risiko dengan melakukan stop loss Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya